Baik, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Ustadz. Ketika kita menyatakan bahwa malam Laylatul Qadar itu adalah malam yang sangat-sangat-sangat istimewa, tentunya semua umat Islam, khususnya yang beriman, ingin sekali mendapatkan malam tersebut. Ada gak sih tanda-tanda yang menunjukkan bahwa malam Laylatul Qadar itu waktunya seperti ini, tanda-tandanya seperti ini? Mohon penjelasannya, Ustadz. Bagus pertanyaannya. Semua muslim pasti berharap mendapatkan malam Al-Qadar. Bagaimana tipsnya, apa tandanya, dan bagaimana cara cepat meraihnya. Nabi menyampaikan beberapa isyarat di dalam keterangan beliau dan disebutkan oleh para ahli hadith. Imam muslim kemudian menghimpun bab itu dan menerangkan di antara tanda-tandanya. Nabi menyampaikan, pertama kata Nabi kalau sudah sampai ke akhir-akhir Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita sudah sampai ini ke penghujungnya. Maka kencangkan ikat pinggang. Kata Nabi, kencangkan ikat pinggangmu, tampah lagi ibadahnya. Seperti kita sedang balap lari, kan di penghujung garis pinis kekuatan semakin meningkat. Nah kenapa kemudian itu mesti kita tingkatkan? Kata Nabi, ada kemungkinan malam Al-Qadar ini turun kemudian di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Sebagai motivasi pada kita supaya tidak menurunkan semangat untuk ibadah. Karena biasanya kecenderungan orang awal Ramadan semangat, kan. Sub penuh sampai ke belakang tuh. Perpengahan terjadi kemajuan, subnya maju, 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 maju. Nah di akhir-akhir saat orang banyak mudi milih dunia, Allah turunkan pahala akhirat. Ayo siapa yang mau menukar tiket kereta dengan layak Al-Qadar? Siapa yang mau menukar kemudian tiket pesawat dengan layak Al-Qadar? Maka diturunkanlah kemudian semangat ini oleh Nabi, supaya kita memburuknya. Jadi ini bagian yang pertama. Yang kedua, di hadis muslim juga Nabi menyampaikan, Aku pernah ditunjukkan oleh Allah dalam satu mimpi tentang malam Al-Qadar. Hanya waktunya oleh Allah dibuat menghilang dariku, dilupakan. Tapi tanda-tandanya disebutkan. Pada saat itu kelihatannya hening, tenang, tidak angin terlampau, tidak terlampau, kencang. Kemudian hujan juga tidak terlampau, deras. Suasananya enak, peduh sekali. Nah pada bagian yang pertama, ketika Nabi mengatakan dihilangkan dari kewaktunya, Tidak disebutkan, ini menunjukkan kata para ulama dibuat menghaib waktunya, Supaya kita sebangat untuk mencarinya. Karena itu kalau kita tidak ingin kehilangan malam Al-Qadar, Dan maka rahasia pertamanya adalah, setiap malam Ramadhan bangun. Walaupun cuma 15 menit, 10 menit, usahakan bangun. Bangun. Dan karena sifatnya malam, malam itu terbuka. Setelah kita selat tarawe, istirahat sejenak, tidur, malam bangun. Sahur misalnya jam 3 lewat 30, bangunlah dari mulai jam 2, 30. Atau sekedar jam 3, tunaikan selat dua rakan. Walaupun cuma dua rakan, investasi 5 menit, baca Quran satu ayat. Kalau tiap hari kita kerjakan, tiap malam demikian, Sekarang kita tersisa beberapa malam lagi, Maka demi Allah, siapapun yang investasi, Walaupun 5 menit, 10 menit, setiap malam Ramadhan, Dia berpeluang besar mendapatkan malam Al-Qadar. Karena terjadinya di waktu malam. Itu cara cepatnya. Jadi jangan tinggalkan itu, Walaupun cuma 5 sampai dengan 15 menit kita kerjakan. Hadisnya di riwayat muslim, nomor hadis 1910. Kata Nabi, Siapa yang mau mengejar malam Al-Qadar, Dan dia tiap malam Ramadhan bangun. Bangun, bangun. Walaupun cuma dua rakan, dua rakan. Ketika dia kerjakan, dia tobat, Maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa yang pernah dia kerjakan seumur hidupnya. Ya, Allah Ta'ala A'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.